Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Omiddin Iyakanabudu Iyakanasta'in Ihdinas suratul mustaqim Suratul lazina an'amta alaihim Guairil magdubi alaihim Walogol Al-min Wahai Allah Tuhan kami Jadikanlah pada hati kami cahaya Pada pandangan kami cahaya Pada pendengaran kami cahaya Di sebelah kanan kami cahaya Sebelah kiri kami cahaya Sebelah belakang kami cahaya Di muka kami cahaya Dan jadikanlah olehmu di atas kami cahaya Di bawah kami cahaya Ya Allah Ya Tuhan kami berikanlah kepada kami cahaya Pada urat kami cahaya Pada kulit kami cahaya Pada daging kami cahaya Pada darah kami cahaya Pada rambut kami cahaya Pada lidah kami cahaya Pada lidah kami cahaya Dan jadikanlah pada jiwa kami cahaya Dan besarkanlah untuk kami cahaya Dan jadikanlah kami cahaya Engkau lah cahaya Di atas cahaya Cahaya yang menerangi Alam semesta Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Rahimakumullah Ayuhal Muminun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat berbahagia Dan selamat Bertemu kembali dengan forum Yang baik ini Yaitu forum diskusi Forum belajar ayat-ayat Allah Khusus yang ada di dalam Al-Quran Semoga Allah menambahkan ilmunya kepada kita Memberi kepahaman yang mendalam Tentang ayat-ayatnya Dan kita bisa mengamalkannya Sehingga ayat-ayat itu menjadi Perilaku menjadi ahlak Menjadi cahaya Yang ada di dalam hati kita Yang menerangi jalan hidup kita Hari ini kita akan berbicara Tentang perjalanan sang jiwa Ya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Oleh Kiyai Ipai Ajingan Ipai Mama Ini sekarang menjadi mama lah Bahwa manusia itu terdiri dari tiga unsur Tiga unsur Kalau ibarat ini handphone Ini handphone ada casingnya Casingnya itu adalah Fisiknya Fisik tubuh ya Nah di dalam handphone ini Kalau gak ada baterai dia mati Maka dikasih baterai Jadi hidup Hidup karena ini ada baterainya Nah kalau kita buka di dalamnya Ada sim cardnya Ada sim card ada memori Ya itu adalah jiwanya Dadar masing-masing punya perjalanan sendiri Fisik jasad ada perjalanannya Perjalanan sejak Saripati tanah Kemudian menjadi Air mani Air mani menjadi segumpal darah Segumpal darah menjadi segumpal daging Segumpal daging menjadi tulang belulang Yang dibungkus daging Kemudian dia berbentuk sempurna Kemudian ditiupkan roh Nah roh itu sendiri sebetulnya Sudah diciptakan sebelum Fisik kita diciptakan Karena perjalanan roh bersamaan Dengan diciptakannya Alam semesta juga Nah kalau kita bertanya tentang roh Jawab Roh urusan Tuhanku Waya salu naka anir ruh Katakan Ruh urusanku Jadi itu urusan Tuhan lah nanti ya Kalau roh ya Tetapi ada satu komponen lagi Yaitu komponen jiwa Kita menyebutnya nafas Nafas atau anfus Atau yang disebut sebagai jiwa Nah bagaimana perjalanan jiwa Jiwa itu di dalam Al-Quran Juga menunjukkan zat Allah itu sendiri Jiwa atau nafas Yang disebut sebagai nafas Itu menunjukkan zat Allah itu sendiri Monggo dilihat di suratnya 20 ayat 41 Was tona tuka li nafsi Aku memilihmu Untuk nafsi Linafsi Untuk nafsi Nafsi itu berarti diriku Nah nafsi disini menunjukkan zat Allah Jadi Allah menggunakan Kata-kata nafas Untuk menunjukkan Jati diri Jati dirinya Ya bisa dilihat lagi Di surat 6 ayat 12 Kul limamma fisamawati wal ardi Kulillah Kata ba'ala nafsi Nafsi Menggunakan kata nafsi Ala nafsihi arrohma Katakanlah kepunyaan siapakah Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Katakan kepunyaan Allah Dia Allah Telah menetapkan atas dirinya Nah kata-kata dirinya Menggunakan kalimat nafsi Ya jadi nafsi itu menunjukkan Diri Allah sendiri Atau jati diri Allah sendiri Atau zat Allah itu sendiri Itu yang pertama Karena nafas Atau sang jiwa Itu menunjukkan zat Allah Sehingga Proses penciptaan nafas Itu gak ada yang tahu Prosesnya Tidak ada yang melihat Tidak ada yang menyaksikan Surat 18 Ayat 51 Ada kata-kata Anfus Anfus itu plural Dari nafas Jadi kalau tunggalnya Nafas Nafasa Kalau pluralnya Jamaknya Anfus Jadi anfus Jamak dari nafas Aku tidak menghadirkan mereka Untuk menyaksikan Penciptaan langit dan bumi Termasuk iblis dan anak cucunya Dan Pula Dan tidak pula Penciptaan anfus mereka Ya dan tidak pula Penciptaan diri Anfus mereka Jadi penciptaan anfus Tidak ada yang menyaksikan Bahkan iblis dan anak cucunya Juga tidak menyaksikannya Ya itu yang nomor Nomor dua Yang pertama Bahwa nafas Menunjukkan Jati diri Atau zat Allah itu sendiri Kemudian penciptaan anfus Anfus mereka Tidak dipersaksikan Bahkan iblis sekalipun Tidak menyaksikannya Nah Ketika sang jiwa Itu belum Belum Berkendaraan Belum dikasih Belum dikasih casing Belum ada casingnya Maka Si anfus itu Tidak ada nama Tidak ada nama Tidak bisa disebut Apa-apa Ya Suratnya 76 Ayat 1 Hal Hal Alal insani Hinu minadahri Lam yakun syai'am madhkuro Bukankah telah datang Atas manusia Satu waktu dari masa Sedang dia ketika itu Belum merupakan Sesuatu Yang dapat disebut Jadi ketika sang jiwa itu Belum berkendaraan Belum punya Baju Belum punya Kurung Ya Belum punya fisik Maka manusia Belum disebut Sesuatu Belum merupakan Sesuatu Yang dapat disebut Ya Jadi belum ada Sebutannya Apa ini namanya Ya Itu yang nomor Tiga Nomor Empat Nah Kalau bicaranya Nafas Atau jiwa Itu cenderung Kepada hal-hal Yang sifatnya Rasa Rasa Jadi rasa itu adalah Kecenderungan Sang jiwa Jadi sang jiwa itu Punya Rasa Sehingga nanti Orang yang ingin Bertemu Dengan Allah Atau Bertemu Dengan Tuhan Itu harus Menggunakan Atau pendekatannya Pendekatan Rasa Karena Tuhan Karena Allah Tidak bisa terjangkau Oleh penglihatan Mata Ya Bahkan mungkin Akal kita Juga tidak bisa Menjangkau Yang bisa Menjangkau Adalah Sang jiwa Karena tadi Sang jiwa Atau nafas Menunjukkan Zat Allah Dan di dalam Diri kita Ada nafas Nah nafas Itu cenderung Kepada hal-hal Yang sifatnya Rasa Jadi Kedekatan kita Dengan Allah Itu bisa Dirasakan Ya Menggunakan Jiwa 21 35 Kulu Napsin Ada kata Napsinnya Napsinnya ya Kulu Napsin Kulu itu Semua Semua Setiap Setiap Jiwa Atau Semua Nafas Semua jiwa Zaikoh Zaikoh Itu artinya Merasakan Merasakan Ya Jadi zaikoh Zawuk Aslinya Zawuk Zawako Itu artinya Rasa Zaikoh Merasakan Apa Al-Mauti Maut Jadi jiwa Itu punya Rasa Namanya Zaikoh Zaikoh Atau Zawuk Nah Orang-orang Sufi Yang ingin Dekat Kepada Tuhan Yang ingin Merasakan Kehadiran Tuhan Yaitu Dengan Menggunakan Zawuk Zawuk Itu rasa Dan rasa Itu adalah Punyanya Nafas Punyanya Jiwa Sehingga Kalau jiwanya Mati Seperti Handphone Tidak ada Kartu SIM Tidak ada Memori cardnya Tidak bisa Menyimpan data Dan tidak bisa Nelfon Tidak bisa Connect Dengan Siapapun Jadi Kita bisa Connect Dengan Tuhan Jika Jiwanya Hidup Ya Itu yang Ke Berapa Tadi Kang Keempat Keempat Ya Apa Kelima Yang Keempat Yang Kelima Yang Pertama Apa Nafas Menunjukkan Zat Allah Oke Satu Yang Kedua Proses Penciptaan Nafas Tidak Dipersaksikan Tidak Dipersaksikan Ya Bahkan Iblis Tidak Tidak Menyaksikan Yang Ketiga Ketika Sang Jiwa Belum Punya Fisik Tidak Bisa Disebut Apa Apa Yang Keempat Bahwa Nafas Cenderung Kepada Hal-hal Yang Sifatnya Rah Rasa Ya Kalau Setiap Makhluk Punya Jiwa Berarti Punya Rah Punya Rasa Kalau Setiap Makhluk Punya Rasa Bisa Komunikasi Dengan Seluruh Makhluk Bisa Dengan Menggunakan Zawuk Atau Rasa Bahkan Kita Bisa Merasakan Kehadiran Tuhan Allah Karena Allah Sendiri Nafas Kita Sendiri Ada Nafasnya Sehingga Bisa Komunikasi Dengan Tuhan Dengan Allah Dengan Zawuk Dengan Rasa Yang Kelima Karena Nafas Merupakan Unsur Rasa Jadi Karena Nafas Di dalamnya Ada Rasa Maka Rasa Tersebut Meliputi Semua Rasa Apa Yang Kerasa Itu Kok Saya Merasakan Lapar Lapar Itu Rasa Berarti Kok Saya Merasa Takut Berarti Takut Itu Rasa Kok Perasaan Saya Menderita Berarti Penderitaan Itu Adalah Rasa Ya Apapun Yang Disebut Sebagai Rasa Berarti Itu Adalah Jiwa Yang Merasakannya Karena Jiwa Punya Rasa Zawuk Jadi Rasa Itu Adalah Unsur Dari Nafas Itu Jiwa Yang Kelima Ayatnya Belum Contoh Surat 9 118 Ini Contohnya Rasa 9 118 Ini ada Kata Anfus Berarti Jiwa Dan Terhadap Tiga Orang Yang Ditangguhkan Penerimaan Taubat Mereka Maksudnya Gini Kalau Ada Orang Yang Berbuat Dosa Atau Berbuat Kesalahan Sekecil Apapun Dosa Kesalahan Itu Terus Dosa Dan Kesalahan Itu Belum Diampuni Ya Belum Dimaafkan Bahasanya Ditangguhkan Taubatnya Kira-kira Apa Rasanya Kalau Kita Punya Salah Punya Dosa Katakan Saya Punya Salah Kepada Kang Ipay Misalnya Saya Punya Dosa Kepada Kang Ipay Ketika Saya Mau Bertemu Dengan Kang Ipay Atau Bertemu Di jalanan Dengan Kang Ipay Apa Rasanya Di saya Ada Ada rasa sempit Ada rasa Malu Ada rasa Segan Dan Seterusnya Itu Berarti Jiwa Yang Respon Dan Terhadap Tiga Orang Yang Ditangguhkan Penerimaan Taubat Mereka Berarti Orang Ini Berbuat Salah Berbuat Dosa Yang Belum Diampuni Diterima Taubatnya Hingga Apabila Bumi Telah Menjadi Sempit Bagi Mereka Ya Jadi Bumi Yang Segini Luas Terasa Sempit Padahal Bumi Itu Luas Dan Jiwa Mereka Pun Telah Sempit Pula Terasa Oleh Mereka Nah Jadi Rasa Sempit Sempit Lapang Itu Berarti Jiwa Yang 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 Mengalaminya Gitu Si Pisigma Biasa Aja Tetapi Ketika Satu Ketika Kang Ipay Bilang Nelfon Ke Saya Misalnya Kang Sudahlah Jangan Dipikirin Dosa Kang Salah Kang Sudah Saya Maafkan Sudah Saya Maafkan Plong Gak Jiwa Saya Ya Nah Yang Plong Itu Adalah Nafes Alhamdulillah Plong Besok Ketemu Sempit Lagi Enggak Enggak Nah Lapang Sempit Itu Adalah Jiwa Yang Merasakannya Susah Senang Bahagia Menderita Itu Jiwa Pekerjaan Sang Jiwa Nah Sekarang Masuk Ke Poin Yang Ke Enam Itu Lima Ya Ya Kelima Tadi Sekarang Keenam Sekarang Keenam Nafes Juga Punya Keinginan Jadi Jiwa Juga Punya Ke Keinginan Kita Menyebutnya Hawa Makanya Hawa Nafsu Jadi Keinginan Itu Adalah Jiwa Orang Yang Jiwanya Mati Maka Dia Tidak Akan Punya Keinginan Ya Ingin Apapun Ingin Kawin Ingin Kaya Ingin Lari Ingin Makan Ingin Itu Adalah Jiwa Ya Coba Lihat Di Surah 287 Ada Nafasnya Nggak Disini Dan Sesungguhnya Kami Telah Mendatangkan Alkitab Kepada Musa Dan Kami Telah Menyusulinya Berturut-turut Sesudah Itu Dengan Rasul-Rasul Ada Anfusnya Biruhil Kudus Afakul Lamaja Akum Terus Turun Terus Tahwa Anfus Tahwa Anfus Hawa Nafsu Tahwa Itu Keinginan Anfus Jiwa Wah Coba Lihat Terjemahannya Dan Sesungguhnya Telah Kami Mendatangkan Kitab Taurat Kepada Musa Dan Kami Telah Menyusulinya Berturut-turut Sesudah Itu Dengan Rasul Rasul Dan Telah Kami Berikan Bukti-bukti Kebenaran Mujizat Kepada Isa Putra Mariam Dan Kami Memperkuatnya Dengan Ruhul Kudus Nah Coba Lihat Kalimat Berikut Apakah Setiap Datang Kepadamu Seorang Rasul Membawa Suatu Pelajaran Kan Setiap Rasul Diutus Bawa Kitab Menyampaikan Risa Oke Katakanlah Gini Misalnya Di Bandung Ada Pengajian Pengajiannya Peki Pemahaman Kur Kang Kang Ipai Diundang Ke Satu Tempat Untuk Mengisi Pengajian Misalnya Ketika Kang Ipai Menyampaikan Ayat-ayat Allah Oke Ketika Kang Ipai Menyampaikan Ayat-ayat Allah Apakah Sudah Pasti Setiap Orang Akan Menerimanya Belum Tentu Apakah Setiap Yang Disampaikan Kang Ipai Walaupun Yang Disampaikan Ayat-ayat Allah Sudah Pasti Sesuai Dengan Keinginan Mereka Belum Tentu Juga Nah Coba Lihat Apakah Setiap Datang Kepadamu Seorang Rasul Membawa Suatu Pelajaran Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Mu Keinginan Lah Tahua An Fusukum Tidak Sesuai Dengan Keinginan Jiwa Mereka Nah Tahua Itu Keinginan Kata Sebagian Jemaah Yang Saya Mau Yang Saya Inginkan Ngomongnya Begini Bukan Begitu Saya Kan Orang Kaya Disini Kenapa Dia Bicara Sedekah Kayak Nyindir Saya Gitu Bahasanya Misalnya Atau Yang Hadirnya Disitu Gegeden Gegeden Misalnya Yang Hadirnya Gegeden Gegeden Itu Bahasa Orang Bandungnya Inohong Inohong Dibojong Orang Kor Atas Si Gegeden Karena Dia Merasa Gegeden Maunya Dia Ya Kalau Bicara Ya Sedikit Menyanjung Para Gegeden Jangan Bilang Semua Manusia Sama Di Hadapan Tuhan Jangan Begitu Dong Yang Paling Mulia Adalah Yang Paling Bertakwa Nah Si Gegeden Keseinggung Selama Ini Kita Merasa Dihormat Nah Kalau Ngap Ngomongnya Begitu Tidak Selesai Dengan Keinginan Dia Ya Sedikit Menyanjung Para Gegeden Disini Biar Rakyat Tetap Menyanjung Dia Kan Gitu 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 Yang Dia Mau Gegeden Yang duluan Masuk Surga Gitu Nah Jadi Setiap Rasul Juga Begitu Ketika Sang Rasul Menyampaikan Pelajaran Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Anpusnya Lalu Kamu Menyombongkan Diri Coba Lihat Lalu Kamu Angkuh Maka Di Antara Mereka Ada Yang Lock Apa Namanya Lock Out Bukan Lock Permisi Duluan Oh Iya Lock 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 Wah Wah Ini Ngomongnya Nggak Enak Keluar Keluar Jenenya Dari Majelis Ya Walk Out Tapi Kalau Yang Walk Out Dari Grup Ini Belum Tentu Mungkin Dia Ada Pamit Ada Keperluan Dulu Nggak Apa-apa Bukan Berarti Dia Tidak Nerima Bukan Ya Itu Ini Di Grup Lain Oh Di Grup Lain Wah Ini Ngomongnya Nggak Enak Nih Nyindir Saya Keluar Nah Ini Termasuk Tidak Sesuai Dengan Keinginan Jadi Maaf-maaf Kalau Apa yang Saya Sampaikan Tidak Sesuai Dengan Keinginan Diri Dengan Hawa Napsu Jangan Nanti Kena Ayat Ini Kalau Walk Out Maka Beberapa Orang Di Antara Kamu Mendustakan Maka Beberapa Orang Di Antara Mereka Para Rasul Kamu Dustakan Dan Beberapa Orang Yang Lain Kamu Bunuh Bahkan Ya Dibunuh Karakternya Wah Ini Kang Ip Jadi Ada Yang Usul Nanti Sama Kang Ip Kang Kang Ip Maaf Ya Pokoknya Yang Namanya Ip Itu Jangan Diundang Lagi Kenapa Gitu Itu Kalau Ngomong Nyinggung Saya Itu Kalau Bicara Nggak Jelas Orang Itu Ngaco Ke Mana Jangan Diundang Lagi Namanya Membunuh Membunuh Karakter Supaya Tidak Menyampaikan Ayat Lagi Saya Bilang Ya Nggak Apa Kalau Nggak Undang Di Tempat Lain Juga Banyak Yang Undang Nah Ini Namanya Ini Namanya An Anfus Anfus Keinginan Jadi Kadang-kadang Ada hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Dia Sekalipun Berupa Ayat-ayat Allah Rasul Sekalipun Mereka Dustakan Ketika Tidak Sesuai Dengan Hawa Hawa Nafsu Namanya Jadi Nafsu Juga Punya Hawa Tetapi Hawa Juga Bisa Menerima Petunjuk Ya Selain Kolbu Hawa Juga Jiwa Juga Jiwa Sinapes Juga Bisa Menerima Petunjuk Ya Coba Lihat Surat 32 13 Walau Walau Sikna La Atayna La Nafsin Nah Ada kata Nafsin Ya Dan Kalau kami Menghendaki Nisaya Kami Akan Berikan Kepada Tiap-tiap Nafas Jiwa Petunjuk Hudah Kan Hudah Berarti Nafs bisa Nerima Hidayah Bisa Lewat Hidayah Contoh Beginilah Ada Orang Yang Sangat Keras Sekali Keras Kepala Keras Kepala Satu Ketika Dia melihat Sebuah Peristiwa Yang Menyentuh Jiwanya Bisa Nggak Orang Itu Berubah Sikapnya Kemudian Bisa Bisa Karena Yang disentuh Jiwanya Ketika Jiwanya Tersentuh Maka Petunjuk Bisa Datang Bisa Saja Dia Merubah Perlakunya Jadi Yang disentuh Adalah Jiwanya Supaya Tersentuh Jadi Nafas Atau Jiwa Pun Bisa Menerima Hidayah Ya Gitu Ya Itu Yang Ke Berapa Ketujuh Ketujuh Ya Nah Kenapa Jiwa Itu Bisa Menerima Petunjuk Karena Nanti Jiwa Yang Berkendaraan Itu Akan Menerima Amanat Jadi Jiwa Yang Berkendaraan Berikutnya Akan Menerima Amanat Ya Apa Amanatnya Ya Perintah Perintah Tuhan Dan Hanya Jiwa Yang Berkendaraan Yang Yang Mampu Menjalankan Amanah Amanah Dari Allah Surat 33 Ayat 72 Sesungguhnya Kami Telah Mengemukakan Amanat Inna Arodnal Amanata Ya Kepada Langit Bumi Dan Gunung Maka Semuanya Enggan Memikul Amanat Itu Dan Mereka Khawatir Akan Menghianatinya Dan Dipikulah Amanat Itu Oleh Manusia Wahamalah Insan Dipikulah Oleh Manusia Nah Jadi Yang Mampu Memikul Amanat Amanat Allah Adalah Manusia Kenapa Karena Manusia Dikasihkan Potensi Yang Lebih Lengkap Dari Yang Lain Tetapi Berikutnya Ada Kalimat Sesungguhnya Manusia Amat Zalim Dan Bodoh Nah Zalim Itu Ketika Jiwanya Amarah Bodoh Jahil Itu Ketika Jiwanya Lawama Jadi Manusia Disebut Zalim Ketika Jiwanya Amarah Sehingga Ketika Dia Amarah Tidak Mampu Menjalankan Amanat Contoh Gini Ini Yang Jadi Korbannya Kang Ipay Gak Apa-apa Aman Kang Kang Ipay Dapat Amanat Ya kan Jadi Contoh Aja Gak Aman Dapat Amanat Amanat Amanatnya Apa Kang Tolong Saya Amanat Tolong Sampaikan Pesan Ini Kepada Jemaah Di Bandung Amanat Kan Kang Ipay Siap Sampai Di Bandung Jiwanya Kang Ipay Lagi Amarah Ketika Jiwanya Amarah Bisa Nggak Menyampaikan Amanatnya Dengan Baik Gitu Dan Nggak Bakalan Nyampe Amanatnya Kalau Menyampaikannya Dengan Amarah Atau Bisa Jadi Kang Ipay Jadi Nggak Mau Menyampaikan Amanat Lagi Amarah Jiwanya Gitu Nah Tadi Iya Iya Karena Jiwanya Masih Aman Sampai Bandung Ada Sesuatu Yang Membuat Jiwanya Amarah Sehingga Bisa Melupakan Amanat Kalaupun Menyampaikan Tidak Tersampaikan Amanatnya Nah Zolim Ketika Jiwanya Amarah Sehingga Amanatnya Tidak Tidak Bisa Dilaksanakan Atau Zah Jahula Jahula Itu Bodoh Bodoh Itu Disebut Bodoh Ketika Jiwanya Itu Lawama Ya Nanti Dijelaskan Mungkin Di forum lain Sudah Dijelaskan Kategori Amarah Itu Apa Saja Jiwanya Lawama Apa Saja Itu Jiwanya Kalau Amarah Itu Yang Sifatnya Agresif Ya Tapi Negatif Sedangkan Lawama Itu Seperti Pasif Tapi Tidak Berguna Menyesal Sedih Putus Asa Nah Itu Lawama Di Dijona Lawama Itu Yang Sifatnya Apa Itu Namanya Pasif Gitu Ya Tapi Kalau Zolim Itu Dijonanya Jona Jona Aktif Gitu Tapi Negatif Ya Oke Jadi Jiwa Atau Sang Nafas Itu Bisa Menerima Hidayah Dan Dia Ketika Berkendaraan Tubuh Manusia Bisa Menjalankan Amanah Bisa Menjalankan Amanah Ketika Jiwanya Tidak Zolim Atau Tidak Amarah Dan Tidak Lawama Tidak Bodoh Atau Jahulan Namanya Jadi Jahulan Bukan Tidak Ngerti Bukan Bodoh Tidak Tau Tapi Karena Jiwanya Tadi Lawama Putus Asa Orang Sepintar Apapun Ketika Posisinya Putus Asa Mau Berbuat Sesuatu Tidak 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 Nah itu Namanya Jahulan Ya sehingga Disebut Bodoh Namanya Oke Nomor Berapa Itu Yang Ini Nomor Tujuh Iya Nah sampai Keberapa Tujuh Ya Ya Sudah Tujuh Kalau Diterangkan Semuanya Ada Ada Berapa Ya Ada Sekitar Dua Puluh Tiga Kang Tahan Dulu Aja Tahan Dulu Aja Kalau Ditahan Dulu Tapi Konsekuensinya Nanti Ngisi lagi Yang terakhir Bukan Terakhir Dari Nafes Kualitas Jiwa Kualitas Sang Nafes Jiwa Itu Ada Kualitasnya Ada Kualitasnya Walaupun Cangkangnya Sama Sama Botol Sama Sama Botol 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 Blink Yang Satu Yang Isi Kosong Ya Nggak ada Harganya Kosong Botol Yang Satu Diisi Mineral Air Mineral Ada Hargaan Nggak Ada Tapi Ada Berapa 500 mili Berarti 5.000 2.500 2.500 Nah Yang Botol Yang Ketiga Diisi Bensin Berapa Harganya Sekitar 7.000 7.000 1 liter Yang Satu Diisi Minyak Wangi Sebotol Wah Itu Mahal lagi Kak Ratusan Ribu Jadi Yang Membuat Mahal Itu Bukan Botol Bukan Kurungnya Yang Jadi Mahal Itu Burung Apa Kurungnya Burungnya Kak Burungnya Walaupun Kurungnya Harganya 100.000 Tapi Burungnya Udah Juara Satu Perlombaan Internasional Burung Perkutut Milyaran Bro Setuju Nah Jadi Yang Membuat Kualitas Manusia Itu Bukan Di Kurungnya Lagi Bukan Di Pisiknya Lagi Bukan Kalau Ada Dua Jeruk Jeruknya Nggak Ada Ya Apalah Jeruknya Nggak Ada Kalau Ada Dua Jeruk Jeruk Satu Ini pura-pura jeruk 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 Satu Warnanya Kuning Oren Yang Satu Ijau Jeruk Yang mana Yang Manis Rasanya Bisa Jadi Dua-duanya Nah Bisa Jadi Dua-duanya Bisa Jadi Salah Satunya Bisa Jadi Dua-duanya Nggak Manis Atau Dua-duanya Asem Tapi Secara Umum Ketika Orang Melihat Dua Buah Jeruk Yang Satu Oren Menarik Yang Satu Ijau Bagedot 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 Tahu Bagedot Ya lah Itu lah Pokoknya Pada umumnya Manusia Menyangka Meyakini Yang manis Yang mana Yang kuning Yang kuning Menarik Yeah